Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rana Julian Putri Dengan name 1262-0220-1014 Saya dari jurusan pendidikan Bahasa Arab Disini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi Yang berjudul Matkiah dan Madaniah Baiklah, disini saya akan menjelaskan tentang pengertian Matkiah dan Madaniah Dalam hal ini, ada tiga pendapat yang dikemukakan oleh ulama Yang pertama, berdasarkan tempat turunnya suatu ayat Matkiah merupakan suatu ayat yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya Sebagaimana ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Di Minah, di Arapah, Hudaybiyah dan lainnya Sedangkan Madaniah adalah ayat yang diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya Sebagaimana ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Matkiah adalah suatu ayat yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya Sedangkan Madaniah suatu ayat yang diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya Tetapi ayat Al-Quran ada diturunkan tidak di kota Mekah dan sekitarnya Maupun kota Madinah dan sekitarnya Seperti Surah At-Taubah ayat 42 dan Surah Al-Ankabut ayat 45 Seterusnya menurut khitob atau seruan ayat tersebut Matkiah merupakan ayat Al-Quran yang khitobnya atau seruannya itu bertujuk kepada penduduk Mekah Sedangkan Madinah, Madaniah merupakan suatu ayat yang khitobnya itu ditunjukkan kepada penduduk Madinah Dari pengertian di atas, ulama menyebutkan bahwa Setiap ayat yang diawali dengan Ya Ayyuhannas itu dikategorikan ke dalam Matkiah Karena pada masa saat itu di kota Mekah penduduk Mekah masih dalam keadaan kukur Sedangkan ayat yang diawali dengan Ya Ayyuhalladina Amanu dikategorikan ke dalam Madaniah Karena pada saat itu penduduk Madinah hatinya sudah ada yang beriman Selanjutnya menurut waktu diturunkannya ayat Matkiah diturunkan sebelum Nabi Hijrah ke Madinah Walaupun ayat tersebut diturunkan di luar kota Mekah Sedangkan Madaniah diturunkan setelah Nabi Hijrah ke Madinah Walaupun ayat tersebut diturunkan di kota Mekah atau Arofah Setelah Nabi Hijrah itu tetap dikategorikan sebagai Madaniah Selanjutnya Karakteristik Mekah Surat-surat Mekah itu kisaran 12 tahun, 5 bulan, 13 hari Di 17 Ramadan, 40 pada saat usia Nabi Atau Februari 610 Masahi Karakteristiknya itu Yaitu terdapat sejedah Terus sebuah ayat yang mengandung kalimat kalah Terus itu yang diawali dengan Ya Ayyuhan Nas Dan tidak diawali Ya Ayyuhalladina Amanu Seterusnya Yang di dalamnya menceritakan kisah para Nabi dan umat terdahulu Yang mengandung kisah Nabi Adam dan Iblis Dan yang terakhir Yang mana suratnya itu diawali dengan huruf Mukho To'ah Seperti Alif Lambim, Alif Lamro, dan lainnya Sedangkan karakteristik Madaniah Yaitu yang pertama Berisi tentang kewajiban atau had Terus yang di dalamnya menceritakan tentang orang-orang kafir Terus yang di dalamnya terdapat percakapan antara ahli kitab Ada pun manfaat Kita mengetahui Makiah dan Madaniah Yaitu Ada Mengetahui Sejarah Para Nabi itu Melalui ayat-ayat Al-Quran Menjadi alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran Terus kita juga mengetahui Sebagai pengajaran Bagi para Mubalik Cara mengetahui Makiah dan Madaniah itu Ada dua cara Yang pertama Ada cara Kiasi Ijithi Hadi Terus ada cara Sima'i Nakli Ayat Makiah dan Madaniah itu Digolongkan 20-20 Ada pun Makiah itu seperti Al-Alak Terus ada Al-Muzambil Dan seterusnya Dan Madaniah itu Ada seperti An-Nisa Al-Hadid Dan seterusnya Mungkin cukup sekian Yang dapat saya sampaikan Apabila ada salahnya Saya minta maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh